Intro Pemberah di usia 40 hari setelah tanam mulailah kita fokus pada pemberian nutrisi untuk pembesaran umbi selain kita tetap harus jaga-jaga dari adanya gangguan hama maupun jamur kita sudah saatnya untuk kenjot pemberian nutrisi pembesaran umbi karena kita sudah fokus ke bagaimana menjadikan tanaman ini berumbi yang besar, sehat dan punya daya simpan yang tahan lama di usia 40 ini tanaman sudah mulai berumbi terlihat warnanya sudah mulai memerah dan membentuk popernya juga lumayan besar ini adalah salah satu tanda bahwa tanaman kita akan menghasilkan umbi yang bisa dikatakan lumayan besar bahkan hingga sampai super di video ini kita akan melakukan penyaprian nutrisi pembesaran umbi nah nutrisinya apa aja kita akan simak di video berikut ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada sore hari ini kita ada di lahan bang merah mau melakukan penyaprian pada sore hari biasanya kita melakukan penyaprian pagi sebenarnya cuma karena sekarang itu cuacanya cerah dan ya tadi siang itu ada hujan yang sangat tiba-tiba jadi paginya tadi itu cerah banget ya sangat cerah cuaca itu cerah banget terus kemudian tiba-tiba siang itu ada hujan disini banyak orang yang kehujanan di sawah ada yang mengairi sawah, mengairi lahan ataupun nyepray tanaman jadi kena hujan di siang tadi akhirnya banyak yang pulang saya sendiri pun tadi sebenarnya juga disini terus pulang nah rencana mau nyepray tapi tidak jadi nah jadinya sekarang ini kita mau melakukan penyaprian untuk pengisian nutrisi di tanaman pembesaran sekarang usiannya sudah 40 hari setelah tanam ya nah 40 hari setelah tanam ini apa saja apa saja apa yang kita masukkan ini enggak ini masuk kami nah untuk saat ini 40 ini adalah usia tanaman kita kita akan memasukkan nutrisi dengan fungsi untuk pemaksimalan pengisian umpih nah nutrisinya kali ini kita pakai produk yang oke yang pertama adalah SOP SOP itu sudah kita masukkan ya dengan kandungan kalium 52 dan sulfur 18 nah untuk nutrisinya kedua adalah ini medical kalinidra ini sama dengan KNO3UT dalam bentuk kristal sehingga mudah larut sehingga bisa kita semulaikan dengan teki untuk kocor ataupun untuk ditabur ini lebih penggunaannya lebih pada penyaprian nah dua ini nanti kita akan masukkan dengan dosis 3-5 sendok masing-masing ini ini sangat nanti akan bekerja secara cepat karena mudah terserap dan memang kebutuhan hari ini lebih fokus ke dua lebih kepada pembelian kalium tinggi jadi kita masukkan ini serta apa ya untuk fase akhir ini kaminidra ini KNO putih KNO ini karena nanti habis ini kita tidak pakai lagi paling kita akan roleh dengan MKP nah ini dosisnya radih 3-5 nah sedangkan untuk fungsida fungsida ini kita masukkan adalah fungsida amistartop amistartop ini bahan aktifnya asoksistrobin sama di venokonasol dari gulungan piasol ini akan kita masukkan di fase terakhir ya karena habis ini tidak saya pakai paling amistartop ini nanti ini akan berfungsi untuk menebalkan dan memperkokoh daun ini sebenarnya daunnya sudah kokoh tebal dan mengantisipasi dari adanya serangan jamur karena adanya hujan tadi pagi tadi siang itu makanya kita masukkan ini 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 terakhir karena ini dari gulungan triasol karena nanti habis ini kita sudah selesai sudah berhenti untuk pakai triasol asol sitrobin dengan spektrum luas demikian juga di gulungan asol ini nanti bisa mengatasi dari segala semis jamur khususnya terakhir terus busuk daun busuk akar itu masih masuk dengan fungsi dari amistartop dan juga pelutingan ini ada CPT nya untuk memperkokoh tanaman mempertepukai daun dan hijaukan dan juga ini untuk untuk kebutuhan unsur mikro harus tetap dimasukkan walaupun dalam 2 khusus untuk pasir generatif tank 1 ini seminggu sekali tidak masalah tidak apa-apa oke kita akan melakukan pencangkuran dari pencangkuran langsung ke ahad nah kita akan masukkan ini SUP 3 sendok saja ini dosis terendah 3 sendok ini nah karena nanti kita kita campur dengan KNO kita pakai 1 sendok 3 sendok ini ada dosis terendah SUP nya terus merauke kalimetra KNO dengan kandungan kalium sebesar E46 N13 kenapa kok saya masukkan N karena seminggu terakhir ini atau kedua hari terakhir ini tidak ada hujan ya panas banget tanaman melentuk saya kira dengan kemudian N yang tidak terlalu besar ini bisa menyebarkan kawan kembali walaupun memang kalau kemarin bahaya ya N nya kalau kita terlalu sering masukkan biar sekali-kali lah karena habis ini paling tidak bisa saya pakai ini karena nanti paling kita akan ganti untuk ini dengan KNO eh dengan C kita aduk nah untuk pencampuran pertama kita masukkan atau melarutkan dari panjungan kubu caul yang SUB atau 6KB ini habis itu baru hingga bukan yang terakhir itu kita masukkan dulu habis pupuk terhadu yang lain nah yang pertama yang kita masukkan adalah tepung ini ini tepung tapi sekarang saya tidak pakai tepung kita langsung pakai yang lain tepung pakai yang SC nah ini kita masukkan armstartop ini kita masukkan sekitar lima belasan mili kita pakai tepung aja pokoknya kalau ini obat ini obat untuk segala jenis jamut segala jenis jamut yang penting kita pakainya biar kekuatannya tetap efektif kita pemakaiannya itu jangan terlalu sering maksudnya untuk rollingan ya rollingan itu fungsinya selain untuk biar efektif dalam penanganan dengan pemberian dari banyak jenis-jenis bahan aktif selain itu adalah untuk bahan aktif itu sendiri biar tidak resisten biar tidak resisten terhadap jamut kita beli mahal-mahal akhirnya resisten tapi penting kita jaga kekebalannya biar tanam ini tidak terlalu kekebal ya yang namanya jamut kita perlu ya namanya penolingan terus jangan sampai tidak oh iya ini sampai lupa harusnya ini masuk setelah pupuk tadi ya ya ini saya cari membukanya sulit ini ini aluminium foil kalau di kalau pakai tangan tidak bisa nah ini cuma satu saks lecoh untuk satu tank tidak banyak banyak tidak dikasih ya enggak apa-apa sebenarnya dikasih lebih bagus ya habis buang kita kumpulkan nanti kita buang dan ini tanaman sudah 40 dari sudah mulai bentuk nanti kita habis ini kita sorot tanaman seperti apa pembayarannya untuk makhluk hari ini dan saya kita tanaman sangat sehat saat ini daunnya kaku dan daunnya mulai turun apa daun itu mulai turun artinya ini lagi fokus pada tusen undi tidak terlaki daun itu terakhir kemarin kita untuk memaksa daun untuk turun itu kita pakai ini dan ini sangat agaktif nanti kita akan turun lagi dengan ini habis ini ya mungkin di 45 biar fokus ke umbi tidak lari-lari ke daun dan sebagainya biar cepat mentol dan merah dengan maksimal oke kita spray ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati di selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih